Halo, udah mulai live-nya belum? Kita coba tunggu 2 menit lagi ya. Kita tunggu semuanya yang mau gabung. Halo, Mas Haris. Halo, Mas. Kita tunggu semenit lagi ya. Oke, jadi di sini nanti kita akan, saya ya, sebagai seorang UI dan juga UX designer. Tapi di sini saya nggak akan membahas tentang UI design atau UX design-nya, tapi lebih ke UI animation-nya. Nah, nanti di sini ada presentasi dan juga ada prakteknya sedikit ya. Untuk UI animation-nya nanti kita gunakan Figma. Oke, langsung aja kayaknya kita mulai ya. Maaf kalau ini misalnya agak banyak berisik atau noise gitu ya, soalnya juga ini lagi keluar. Oke, langsung aja kita mulai presentasinya. Oh ya, yang belum bergabung atau ada yang nanya nanti misalnya, Mas, ini di-save nggak? Tenang aja, ini bakalan di-save, jadi kalian bisa tonton ulang. Dan jangan lupa selama presentasinya ini, kalau bisa kalian catat dan siapin pertanyaannya. Karena abis presentasi dan juga prakteknya nanti, saya akan buka sesi pertanyaan. Oke, selanjutnya kita mulai presentasinya. Sebentar ya. Kita coba share sepuluh dulu. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax tahap hampir akhir ya di mana pembuatan suatu projek UI design atau pembuatan suatu projek aplikasi. Nah, UI animation ini fungsinya lebih ke agar memudahkan dalam proses disability testing nantinya. Oke, daripada lama-lama kita mulai aja ya presentasinya. Nah, di sini sebelum kita memulai prakteknya nanti dan juga memulai seberapa pentingnya UI animation itu, kita di sini akan mencari tahu apa itu UI animation. Nah, UI animation ini adalah hasil dari implementasi dari tampilan user interface yang telah dibuat sebelumnya. Jadi, misalnya kalian sudah membuat sebuah tampilan UI ini mulai dari halaman depan, lalu halaman yang lainnya. Nah, setelah itu pada proses UI animation kalian akan mengimplementasikan dan menganimasikan tampilan UI yang telah dibuat. Tujuannya apa? Agar tampilannya lebih interaktif dan juga lebih mudah dikami oleh orang lain. Nah, di sini ada tahap-tahap dari UI design. Nah, sebelum kita memulai UI animation, di sini saya ingin memberitahu tahap-tahap apa aja sih yang ada pada sebuah proyek UI animation atau UI design. Pertama, kita itu membuat sebuah sketch ya atau sketch-a. Nah, di sini biasanya itu kita membuat sebuah gambaran kasar ya, misalnya di kertas atau di web juga boleh sih, sebenarnya itu tergantung kalian nyamannya di mana. Jadi, kita coret-coret aja nih misalnya fitur apa aja sih yang akan digunakan dalam aplikasi ini, lalu layout-nya seperti apa. Nah, ini contohnya seperti ini ya, sketch. Lalu setelah tahap sketch, biasanya kita mengubahnya ke dalam wireframe. Tapi wireframe di sini itu masih low fidelity ya atau masih yang berantakan. Tapi fungsi dari wireframe ini sebenarnya memang tidak tertuju pada estetika desainnya. Lebih ke penempatan layout-nya nanti nih gimana. Jadi, kita punya gambaran di mana sih misalnya kalau kita membuat sebuah tampilan mobile app atau web design itu, nah ini kita di sini pada tahap wireframe, kita akan menambahkan elemen-elemen apa aja yang digunakan. Lalu setelah tahap wireframe, di sini ada tahap mockup. Nah, biasanya ada yang nyebut juga dengan visual design ya. Jadi, untuk tahap mockup, seperti yang sebelumnya itu wireframe ya atau masih seperti ya gambaran kasar dari layout-nya. Nah, di dalam mockup ini kita sudah menentukan tipografi atau text apa aja yang akan kita pakai, lalu layout-nya bagaimana, dan juga pemilihan warna ya, pemilihan warna apa aja yang akan kita pakai untuk misalnya elemennya, kontennya, dan juga button-nya. Itu dipikirkan di bagian mockup. Nah, setelah mockup, kita akan membuat sebuah prototype. Nah, prototype ini adalah tampilan yang akan kita lempar nantinya ke user untuk dites ya apakah aplikasi atau tampilan desain yang kita buat itu sudah sesuai atau sudah memecahkan problem dari permasalahan yang kita buat. Oke? Nah, jadi tahap-tahapnya di sini ada sketch, wireframe, mockup, dan prototype. Nah, UI animation itu berada di sini. Jadi, hampir di tahap akhir dari suatu project UI design-nya. Kita akan menganimasikan sebuah tampilan yang dibuat sebelumnya mulai dari sketch, wireframe, lalu juga visual design atau mockup. Nah, di sini kita masuk ke babak baru yaitu seberapa penting sih UI animation. Oke, jadi saya punya rangkumannya di sini ada 4 poin. Ya, menurut saya itu kenapa UI animation bisa dibilang penting. Yang pertama, membuat persentasi tampilan UI menjadi lebih interruptif. Coba bayangin, kalau misalnya kalian membuat tampilan kosong seperti ya hanya bisa diklik beberapa saja, kemungkinan besar user itu saat melakukan proses usability testing atau mengetes tampilan UI design yang kita buat akan merasa kebingungan ya. Ini tuh sebenarnya untuk apa? Ini tampilan ini tuh sebenarnya bisa diklik atau enggak? Nah, makanya di sini kita perlu tambahan UI animation agar nantinya user itu lebih mudah dalam mengakses tampilan yang kita buat. Lalu memberikan visual feedback pada action yang dilakukan user. Nah, ini juga sama nih, mirip-mirip fungsinya dengan poin yang pertama. Jadi, visual feedback itu adalah misalnya kalian menekan button. Nah, button-nya itu akan lari ke halaman apa atau misalnya saat kalian mengklik button itu hasil atau feedback yang akan ditampilkan oleh sistem ini seperti apa. Nah, itu ke fungsi dari memberikan visual feedback ya dari prototype atau dari UI animation. Lalu poin yang ketiga adalah memberikan gambaran animasi kepada developer. Nah, saat membuat proyek UI design ataupun proyek mobile app gitu kan kalian enggak mau dong cuma berhenti sampai di tampilan UI design aja. Nah, di sini kalian pasti berkolaborasi atau bekerja sama dengan pihak developer. Dengan membuat UI animation, kalian bisa memberikan gambaran kepada developer animasi apa yang akan dipakai pada tampilannya. Jadi, lebih meminimalisir komunikasi ya dan jangan sampai itu miskong. Misalnya kalian maunya animasinya seperti ini, tapi enggak kalian gambar ini ya bagaimana developer bisa ngerti, ya kan? Dan poin yang terakhir adalah menampilkan status yang sedang berjalan. Oke, untuk ini nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Nah, di sini kan tadi sudah disebutkan ya salah satu manfaatnya adalah visual feedback. Nah, visual feedback itu maksudnya adalah seperti ini. Misalnya user mengklik password ya, lalu ada tampilan bintang-bintang muncul seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan visual feedback. Jadi, gambaran atau feedback dari tampilannya. Lalu di sini ada visibility status atau status yang terlihat. Misalnya nih, kalian membuat sebuah tampilan UI download. Seperti ini ya yang di sebelah kanan. Nah, misal kalau kalian enggak bikin UI animation, si user bakalan bingung nih. Ini downloadnya itu sebenarnya jalan atau enggak? Koneksi itu terputus atau enggak? Lalu prosesnya udah sejauh mana sih? Kalau misalnya cuma 0% terus, ya kemungkinan besar dia akan berpikir seperti itu kan? Tapi dengan membuat UI animation visibility status misalnya dari 0% ke 100% seperti ini, user bakalan paham dan oh ya ternyata ini sistemnya memang lagi bekerja seperti itu. Jadi, itu fungsi dari visibility status. Nah, langsung aja kita mulai ya prakteknya. Di sini saya sudah menyiapkan satu buah screen. Sebentar ya, saya pindah dulu. Di sini kita akan membuat sebuah UI animation menggunakan Figma. Oke. Bentar ya. Jadi, buat kalian yang mau ngikutin silakan ya. Di sini, ups, salah file. Nah, di sini saya menyiapkan sebuah tampilan ya, tampilan UI design. Nah, tampilan UI design ini akan kita buat ke dalam bentuk UI animation-nya ya atau prototipenya. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini yang pertama saya akan menambahkan sebuah halaman baru atau page baru. Kita kasih nama aja animation taktis ya. Di sini saya coba copy paste atau copy screen-nya. Lalu pilih yang animation praktis. Nah, untuk animasi yang akan kita buat kira-kira tampilannya seperti ini. Jadi, ada dua fungsi atau dua animation yang akan kita buat pada presentasi kali ini. Yang pertama, untuk gambar yang ada di atas ini kita bisa horizontal scrolling yaitu kiri ke kanan seperti ini. Lalu, untuk yang bawah nanti gambarnya ya atau kontennya itu muncul secara beraturan dari bawah ke atas dan juga opacity-nya dari 0 menjadi 100%. Oke, ini disebutnya overlay. Nah, lanjut kita buat animasinya. Pertama-tama di sini yang harus kita lakukan adalah horizontal scrolling ya. Kita akan membuat horizontal scrolling. Nah, pertama di sini kita seleksi fitur-fiturnya atau itemnya. Apa aja yang ingin kita masukkan. Jadi, di sini tuh saya membuat sebuah tampilan yang memiliki dua konten ya. Dua konten yang berbeda. Oke, setelah itu ini saya matiin lagi clip kontennya. Untuk membuatnya bisa di scroll secara horizontal atau kiri ke kanan, di sini kita pertama-tama pilih fiturnya terlebih dahulu ya. Fitur ini nama group dari si kontennya ini. Lalu kita klik kanan dan buat sebuah frame baru. Oke, nah sampai ikonnya berubah menjadi ini frame. Di sini kita beri nama aja fitur. Nah, setelah itu untuk membuat UI animation ya atau menganimasikan tampilan yang telah kita buat sebelumnya, kita pergi ke prototype. Oke, nah untuk di prototype-nya yang overflow behavior-nya ini kita pilih yang horizontal scrolling. Oke, dan kita coba play ya atau kita coba animasi yang telah dibuatnya. Di sini coba kita lihat apakah tampilan yang dibuat sudah benar. Nah, jika kalian lihat ini masih bergeser ya atau kembali ke halaman, eh bukan ke halaman, ke posisi sebelumnya. Oke, kenapa? Nah, karena di sini pada frame-nya ini belum diatur ukurannya selebar si screen ini ya. Jadi, pada prototype-nya di sini kita kecilkan ukuran frame-nya sampai benar-benar pas dengan si screen-nya. Di sini juga sama, boleh kita lebarin lagi. Oke, nah lanjut. Lanjut, kita refresh dulu ya dengan menekan R. Nah, setelah digeser, nah hasilnya seperti ini. Dia nggak akan ngebalik karena dia mengikuti lebar atau luas dari frame-nya. Seperti itu. Oke, nah lanjut lagi. Kita akan buat sebuah overlay ya, overlay di sini. Tampilan overlay kontennya. Nah, hal yang harus dilakukan adalah kita duplicate atau copy-paste screen yang telah dibuat. Di sini kita klik kanan, lalu misalnya copy-paste, nggak usah ya, kita ctrl-c aja, lalu ctrl-v. Nah, di sini akan muncul tampilan baru yaitu home. Oke, nah di sini misalnya kita ubah namanya menjadi, oh sorry, kita ubah ini ya dulu ya, overlay-nya menjadi 0%. Di sini layarnya kita ubah menjadi 0%. Ini juga sama 0%. Jadi, aturan pertama dalam buat UI animation pada Figma, semua itemnya itu harus sama dengan screen berikutnya ya. Jadi, misalnya kalian ingin menganimasikan dua ini, nah itu pada awalnya juga pada di bagian awal ini, walaupun nanti ini nggak kepakai dulu di halaman pertama, tapi tetap harus ada. Jadi, seperti keyframe ya, keyframe pada aplikasi after effect gitu, kan harus sesuai juga tuh. Nah, di sini untuk yang bagian atasnya, bagian atas ya. Nah, ini kita atur dulu ke atas, kita ubah dulu, misalnya ini 100%, keyjaraknya 20 ke bawah, kita ubah lagi ke 0%. Dan ini baru kita duplicate ya, atau tambahkan screen baru. Nah, kita duplicate, kita beri nama aja home1 biar nggak bingung. Nah, setelah itu, di bagian sini, kita ubah outstruck-nya atau opacity-nya menjadi 100% lagi, dan kita taruh ke posisi semula yaitu 20 pixel jaraknya ya. Lalu, setelah itu, di konten yang kedua ini baru kita naikkan ke atas, tapi opacity-nya tetap 0%. Oke, nah setelah ini selesai dibuat, kita akan tambahkan sebuah screen baru lagi, kita copy-paste aja ya. Ini namanya home2, setelah itu untuk bagian sini, kita ubah opacity-nya menjadi 100%, dan jarak kita cek lagi ya, ini berapa ke atas, oh, 30. Oke, untuk jaraknya di sini 30. Jadi, di sini tuh kita kebawahin lagi-lagi aja, jaraknya 30. Nanti ke atas, jaraknya 30 ya. Oke, nah setelah itu, cara membuat animasinya atau menganimasi sunscreen-nya, kita pilih prototype lagi, lalu pilih bagian home. Home yang pertama ya, home. Oke, nah untuk bagian home-nya ini di prototype-nya, kita pilih yang frame-nya ya. Frame-nya, lalu di bagian sini, kita pilih yang plus ini, kita geser ke halaman berikutnya. Eh, sorry, ini salah screen ya. Di bagian sini, animation practice. Nah, di bagian home-nya ini, kita pilih prototype dan juga kita geser ke arah screen home ini ya. Jangan sampai salah, karena jika arahnya ke sini, ini nanti hasilnya akan beda lagi. Jadi, pastikan ke halaman screen ya. Atau jika kalian bingung, interaction-nya bisa kalian pilih juga di sini, navigate to, ini open 1 ya. Oke, setelah itu, untuk membuat animasinya, kalian bisa pilih yang after delay. Maksudnya dari after delay-nya adalah setelah delay ya. Jadi, misalnya kalau on-click kan itu berarti misalnya kalian klik screen-nya. Tapi di sini kita pakai yang after delay untuk menganimasikan kedua konten ini. Nah, lalu di sini ada 800 millisecond. Maksudnya itu kalau misalnya dijadiin detik, berarti sekitar 0,8 ya. Di sini kita pakai yang 550 millisecond. Lalu, untuk animation-nya ini, nah ini yang paling penting, kalian pilih yang smart animate. Jadi, di Figma itu ada fitur yang namanya smart animate. Jadi, kalian bisa langsung membuat animasinya, sistem dari Figma ini membuat animasi sesuai dengan screen yang kalian buat. Nah, untuk ease-in ini penjelasannya, kalau ease-in misalnya kalian lihat nih, ada icon kecil di sini. Berarti ease-in itu lambat di awal, lalu cepat di akhirnya. Lalu jika ease-out itu berarti kebalikannya ya, lambat, cepat di awal, lambat di akhir. Kalau ease-in misalnya itu dia stabil, jadi lambat, eh cepat, terus lambat, lalu cepat lagi. Nah, di sini kita pilih yang ease-in misalnya, lalu 550. Oke, kita coba ya, kita cek animasinya seperti apa. Sebentar lagi loading. Nah, animasinya tampilannya akan seperti ini. Jadi, dia dari bawah ya, karena posisi home-nya ini, yang di home pertama itu kontennya di bawah, ini sebelah sini. Lalu pas di sini, di screen kedua, dia opacity-nya nambah dan juga posisinya jadi lebih khas. Nah, itulah bagusnya smart animate ya, jadi dia membaca, sistemnya itu membaca posisi dari tampilan yang kita buat. Oke, untuk halaman berikutnya sama aja ya, kita pilih screen home satunya, lalu kita arahkan ke home dua atau screen ikutnya. Di sini juga sama, after delay. Nah, after delay-nya kita isi ke satu millisecond aja ya, jadi nggak perlu delay lagi. Nah, di sini smart animate sama semua, aturannya 550 millisecond. Oke, kita coba cek. Nah, seperti itu. Jadi, overlay, ini dulu overlay, lalu baru konten yang di bawahnya. Kita cek lagi. Ini dulu, setelah slide ini selesai, lalu dia muncul yang bawah. Cara beraturan, karena ada settingan si after delay itu ya. Oke, nah, sepertinya itu aja sih animasi yang kita buat pada sebuah tampilan UI animation Figma. Jika, jika kalian ada pertanyaan, bisa langsung kita mulai ya pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan terkait UI animation atau tentang UI design juga boleh. Nggak apa-apa, nggak harus tentang UI animation-nya juga. Oke. Oke. Ini di-up di Youtube ya, nanti di-up videonya bakalan ke-save kok, kenang aja. Jadi, buat yang ketinggalan atau baru bergabung, nggak usah khawatir, karena nanti videonya akan di-save. Sampai jumpa di video selesai. Pertanyaan. Coba saya tunjukin ya. Basic principle UI design apa aja? Sebenarnya kalau ditanya itu basic dari UI design lebih ke graphic design-nya dulu ya. Karena kan untuk UI design sendiri hampir-hampir mirip dengan graphic design ya. Belajar tipografi, lalu belajar komposisi warna, lalu untuk... Biasanya kalau di graphic design itu ada yang namanya bangun ruang ya. Atau kalau di UI design itu lay out, news and lay out. Jadi, mungkin pelajarin tiga itu sih. Bangun ruang, lalu warna, dan juga tipografi. Oke, semua teman-teman bantu jawabannya. Yang cut kedua boleh nggak dia munculnya dari bawah satu persatu, bukan aja dengan cara offline. Oh, iya boleh. Berarti kan kalau begitu nggak usah opacity-nya nggak usah dari 0 ya. Langsung 100 saja, tapi posisinya di kebawah ini. Itu boleh kok. Jadi, nanti di-prove aja. Bang, skill apa yang harus ditingkatkan bagi pemula agar tidak kalah sama yang udah jago? Ya, apa ya? Jangan terlalu sering, ya bagus sih ngeliat yang udah jago gitu. Tapi jangan ngejadikan yang jago itu jadi membuat kita minder gitu. Karena ya awalnya emang yang jago dulunya juga kan nggak langsung jago gitu. Baru-baru belajar ya nggak mungkin langsung jago kan. Jadi, untuk meningkatin skill, ya pastinya latihan aja terus. Banyakin lihat referensi di Dribble ataupun website portfolio yang lainnya. Lihat sih itu aja. Jadi, jangan selalu ngeliat yang jago terus kita ngerasa ketinggalan gitu. Nggak perlu sih. Fokus sama skill sendiri aja. Kak, ini kita peninggu. Kak, kalau perjaya animation parallax bagaimana ya? Apa bisa pakai Figma juga? Oh iya, bisa. Kalau untuk di Figma itu semuanya lengkap sih. Mau parallax, mau apapun itu bisa. Jadi, nanti di Figma kalau nggak salah tuh ada yang namanya. Aduh, settingnya lupa. Tapi, pokoknya tuh kontennya itu tetap di atas gitu. Jadi, nggak akan walaupun di scroll ke bawah itu kontennya tetap stabil. Nggak akan turun ke bawah. Untuk buat portfolio-nya gimana, Kak? Portfolio apa nih? Design. Kalau untuk buat portfolio-nya, ya misalnya untuk portfolio UI design gitu ya. Nah, kalian bisa buat fact project, fact project. Lalu bisa juga bikin misalnya problem nih. Atau landasan masalahnya apa. Misalnya, kalian ingin membuat sebuah tampilan online store. Nah, berarti problem utamanya itu banyak orang yang sebenarnya ingin belanja. Tapi nggak punya waktu. Terus, banyak yang ingin belanja tapi males keluar rumah. Nah, itu makanya kita buat solusinya itu online store. Gimana kalian bisa tetap belanja walaupun di rumah ataupun walaupun nggak punya waktu. Jadi, yang paling penting untuk buat portfolio itu cari landasan masalahnya dulu sih. Kalau udah ada landasan masalahnya itu gampang. Pertanyaannya lagi sebentar saya scroll ke atas dulu ya. Wah, banyak nih. Terima kasih pertanyaannya. Keizinannya, apakah ada fitur yang bisa konversi dari Figma ke bentuk HTML langsung? Setahu saya sih ada ya. Cuma saya lupa namanya, nanti mungkin bisa saya share juga di Instagram saya. Fdimasamunya. Untuk sekarang ada sih. Setahu saya ada. Tapi nanti saya coba cari dulu ya. Takutnya nanti salah. Malah bikin tersesat. Katanya kenapa tadi yang foto itu harus di frame dulu. Oh, yang horizontal scrolling ya. Soalnya emang di prototype Figma itu kalau misalnya pengen A mau ada pilihan horizontal scrolling atau bisa di scroll kiri ke kanan, itu syarat utamanya si kontennya itu harus satu group. Nah, itu nggak cuma satu group doang tapi harus satu frame. Nah, setelah satu frame nanti baru muncul pilihan horizontal scrolling. Seperti itu. Maka boleh minta ajarin bikin loading simple dan halus, nggak pergerakannya. Bikin loading-nya yang seperti apa nih? Ini kan banyak loading bar tuh ada yang lingkaran, ada juga yang bar ke kiri ke kanan ya. Sebenarnya bisa aja sih di Figma dan itu pakai smart animate aja. Itu udah enak banget sih. Apakah semua fitur harus diberi animation lah sebelum dikirim? Nggak dong. Nggak semuanya. Maka itu perlu dirundingin lagi sih biasanya untuk project asli. Karena kalau misalnya semua fitur dianimasiin, bakalan makan, apa ya, makan waktu lama sih untuk load-nya ya. Nggak semua orang kan device-nya itu sama. Jadi, pada kemungkinan ya nggak semua sih, nggak harus semua fitur itu dianimasiin. Yang penting-penting aja dan yang menurut kita itu bisa munculin visual feedback dan visibility status. Itu sih yang paling penting. Kalau saya lihat ada UI animation yang cukup kompleks. Tahu saya yang begitu kan di-design di after effect. Apakah ada live-on yang lebih kompleks? Ada, ada. Ada aplikasi, bukan aplikasi sih, web app-nya juga yang gratis. Nanti saya coba share lagi ya. Saya coba cari tahu dulu. Tapi ada kok. Nggak perlu pakai after effect. Ini pertanyaannya bagus nih. Kak, mau bertanya berarti kalau misalkan ada 10 item ke bawah atau ke samping, kita harus copy-paste 10 kali juga ya untuk menganimasikan. Tergantung animasinya juga sih. Kadang ada yang misalnya itu animasinya namanya overlay ya. Kalau overlay itu nggak perlu copy-paste frame-nya satu-satu. Tapi langsung aja di fitur proknoty fitanya itu ada create overlay. Kalau misalnya mau bikin animasi kayak tadi, iya. Jadi kita bikin 10 copy-paste halamannya. Gitu. Kak, kalau kita pakai account dribble harus beli apa langsung dipakai dulu? Setahu saya dribble itu tanya untuk post portfolio aja ya. Tapi kalau misalnya di deskripsinya itu, misalnya orang bikin portfolio lalu di deskripsinya ada cara menggunakan icon, nah itu bisa dibaca lagi sih lisensinya. Dan lisensi yang paling aman itu sekarang sisi 4.0 ya. CC 4.0. Jadi dia bisa, walaupun bikinan orang lain, tapi kita tetap bisa perbiaya belikan. Misalkan kita ubah sedikit tampilannya. Wah, pertanyaannya banyak banget. Kalau Figma bisa enggak buat animation, stay. Bukan cuma transition. Bisa, bisa. Kayak tadi yang saya bikinkan itu sebenarnya stay kan? Stay di satu halaman. Cuma ngandelin overlay dan juga position aja. Bisa banget. Wah, sebentar saya scroll ke atas dulu. Wah, banyak banget. Nah, ini benar nih. Namanya fixed position. Wandscrolling, iya. Banyak banget. Makasih banyak, Mas Henki. Kalau buat prototype lebih baik tampilin high fidelity aja atau disertai low fidelity-nya. Kalau prototype kan dia udah tahap setelah visual design-nya. Kalau menurut saya lebih baik ya tampilin high fidelity-nya aja sih. Apalagi kalau mau proses visibility testing-nya. Lebih baiknya. Tapi kalau mau low juga boleh. Misalnya waktu atau detainment test. Halo, halo, Mas Joko. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi ya. Kita cari dulu. Sebentar saya scroll dulu. Kalau di Figma bisa nggak inform atau menambah font baru. Soalnya kemarin saya mau pakai font Arial di Figma nggak ada. Setelah saya sih nggak ada ya. Soalnya itu Figma memang bawaan. Dan juga kan dia bukan web app. Tapi kalau misalnya di-download aplikasi Figma-nya baru bisa. Kalau misalnya buka langsung dari webnya nggak bisa, Mas. Gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Apa aja hal yang terpenting dalam UI design? Apa aja hal yang terpenting? Yang terpenting yang paling penting ya itu pemilihan warna, layout, dan juga tipografinya. Tapi ada yang paling penting lagi yaitu bagaimana tampilan yang kalian buat itu memudahkan user. Soalnya kalau misalnya kalian buat sebuah tampilan atau buat sebuah aplikasi dan malah bikin user-in user, ya buat apa? Kan tujuan buat aplikasi kan lebih memudahkan seseorang atau banyak orang dalam mengakses atau melakukan sebuah aktivitas. Tapi kalau menyelidikan ya buat apa? Yang ada malah aplikasi yang kita buat di-close. Kan nggak mau kan udah capek-capek bikin tampilan, eh malah dibakai sama orang. Gitu. Oke, kayaknya cukup ya. Untuk pertanyaannya, udah setengah jam juga. Buat kalian yang misalnya tertarik nih untuk mempelajari UI animation ataupun tertarik juga untuk mempelajari UI UX. Itu kalian bisa join kelasnya ya. Itu UI Design Fitma Animation. Atau jika kalian males ngetiknya nih panjang-panjang langsung aja pilih joinbwa.com.fi. Oke guys. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sama-sama Mas Abdul, Mas Roksi, dan Fahri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oh ya, jika kalian mau bertanya-tanya lebih lanjut tentang UI animation ataupun UI Design, bisa langsung kunjungin aja Instagram saya ya. at di Mas Omnia. Oke. Bye. Bye. Bye.